Selain panen kurma, Mahfud MD juga melakukan panen melon di kebun buah agrowisata yang terletak di belakang masjid. Mahfud pun memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan MAJT mengelola lahan sehingga mempunyai kemanfaatan lebih tersebut. Bahkan Mahfud menilai upaya ini sudah sesuai dengan sunnah nabi. Harapannya MAJT kedepannya dapat membiayai operasionalnya sendiri dan bahkan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pertanyaan dalam rangka menunjang penjutan ekonomi di masjid ini merupakan sebenarnya pelaksanaan dari sunnah nabi agar umat islam itu bisa menghidupi dirinya sendiri secara proporsional tidak bergantung ke orang lain dan menisahkan kegiatan masjid dengan kegiatan sehari-hari. Ada hadis yang sangat terkenal uninya itu antum aklamu diunuri duniaku kamu lebih tahu tentang usaha dunia itu sebenarnya dimulai dari peristiwa pertanian. Sementara itu Ketua Dewan Pembina Yayasan Nazir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang yang juga Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Daroji menjelaskan lahan agrowisata pertanian DMAJT seluas 9 hektare selain ditanami buah melon juga ditanami sayur-sayuran. Tanam untuk agrowis ini ditanami sayur, buah, pahdi, palawija, apetur, dan lain-lain. Kami gunakan optimalisasi pemanfaat tanah wakaf upaya menjaga keusahatan lingkungan sebagai wahanan pelajaran dan perintahan bagi masjid dan pelajar dan sarana rekreasi wisata religi untuk keluarga dan rumah yang ingin sehat dan murah. Taman melon yang berada di depan kita ini terwujud atas pertama Yayasan Mandir Bajan MAJT dengan Bajan Basnas Semarang. Untuk diwisata agrow sendiri, masyarakat dapat melakukan petik buah secara langsung dan membelinya. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut belajar bertani di lahan pertanian yang terbatas. Tutup Carita Melaporkan Terima kasih. Terima kasih.